Anda mungkin sudah mengetahuinya, akhir-akhir ini saya sering memakai yang namanya PHPStorm dan sangat banyak sekali yang bertanya tentang settingannya dan saya juga tidak menyangka bahwa penonton banyak juga yang memakai baik, sekarang kita akan langsung mulai untuk membuka proyeknya jika misalnya Anda sudah melakukan instalasi PHPStorm seharusnya Anda bisa langsung mengarahkan dari terminal Anda buka proyeknya kemudian phpstorm-dot atau jika tidak bisa, Anda bisa langsung buka phpstorm-nya kemudian tekan open folder pertama dia akan nanya apa mau di-trust saja proyek yang ada di side folder ini tekan checklist, trust project ini adalah pertama kali ketika misalnya ada lakukan instalasi PHPStorm sangat tidak luar biasa memang mari kita bersihkan satu persatu saya tidak suka beberapa di sini jika Anda perhatikan ini status bar, tool bar window-nya dan ini navigation bar-nya mari kita hilangkan semua appearance, di sini dia ada kemudian di sini juga lagi, sekali lagi lagi, karena banyak kali di sini ya untuk member dan juga hilangkan semuanya oke, sekarang sudah clean Anda tekan ctrl atau command 1 atau ctrl 1 dia akan bukakan sidebar baik, yang pertama ini posisi sidebar-nya ini tidak terbuka seperti ini dan saya akan cari dulu untuk yang namanya itu user.php, kebetulan ini adalah full project ya saya akan tekan ship-ship di sini Anda akan melihat di sini ada class, ada file, ada symbol yang mana jika Anda datang dari sublime ataupun visual studio code, command free atau ctrl tidak akan berlaku kecuali Anda ganti yang berlaku itu adalah command ship-o kurang lebih Anda akan cari user.php dan harusnya saya inginnya itu ketika kita buka filenya itu langsung ada terbuka di sini kita akan lihat ada di sini setting langsung tekan always selected open file jadi nanti ketika kita cari misalnya command ship-o atau ctrl ship-o untuk cari user factory misalnya kemudian dia akan kembali menunjukkan file apa yang kita buka kemudian lagi misalnya itu create user stable misalnya maka dia akan membukakan seperti ini kira-kira lebih nah mungkin Anda berpikir ingin kembali ke file sebelumnya dengan menekan command atau command ship-o lagi ya di sini saya akan ganti nanti untuk key map untuk sekarang itu saja define dulu kita akan cari user itu sangat tidak luar biasa Anda bisa tekan ctrl A atau command A untuk mencari reason yang dibuka gitu jadi ketika Anda sudah membuka file-filenya maka di sini nanti akan muncul semua listnya jadi sehingga kita gampang pergi ke manapun yang kita inginkan oke eh sepertinya kita lupa ini ada di user.php maka kita kembali ke sini kurang lebih seperti itu oke mari kita lanjut untuk menghilangkan folding ini karena saya tidak sangat suka sekali karena ini adalah hal yang paling enak ketika misalnya Anda menggunakan shortcut aja command minus, command plus, minus, command ya control minus atau command control plus itu sama ya sehingga sekarang jika kita pergi dulu ke setting itu ada di preparation harusnya Anda bisa tahu ada shortcutnya di sini control, atau command, kemudian kita akan cari yang pertama itu untuk plugin ya karena saya sangat tidak suka dengan tema yang ini nah kita cari untuk carbon install, kemudian accept setelah itu saya juga butuh di sini material icon bukan material theme tapi material icon saya akan install setelah itu harusnya dia akan minta restart maka kita akan tekan restart dia akan menunjukkan di sini tip of the day saya akan don't show again close baik sekarang foldingnya akan kita hilangkan tekan command-comma to forget preparing untuk settingnya cari folding kemudian langsung Anda bisanya harus pergi ke sini show code folding editor general code folding show code folding hilangkan kemudian jika misalnya kita tekan oke sudah tidak ada lagi line number juga saya tidak suka ya line number mari kita hilangkan juga sekalian di appearance seharusnya dia show line number ada biasa garis di sebelah kanan sini mari kita hilangkan juga dengan cara menekan show hardwap and visual guide-nya uncheck list parsernya saya tidak suka blinking jadi saya tekan uncheck indent guide-nya saya juga tidak suka indent guide itu harusnya yang ini ya kayak misalnya dari protected ini penutupnya yang mana aku rasa seperti itu oke coba dulu pergi ke user factory ini ya ini saya rasa ini dia itu untuk indent guide ya coba Anda perhatikan di sini ada editor general appearance maka di sini ada show indent guide hilangkan saja coba ya makanya harusnya sudah hilang dan harusnya di sini anda akan melihat ada apa ini ya garis yang itu sangat tidak luar biasa sekali anda bisa cari di sini folding eh sorry metode separator ya sorry separator dan harusnya itu akan ada di general ini dia masuk ke color scheme pula jadi ketika anda nanti ganti tim harus anda ganti juga disini metode separatornya foregroundnya saya hilangkan ya apply oke dan harusnya dia akan sudah hilang this very cool dan tab-nya saya tidak suka jadi saya akan tekan ship-ship di sini cari untuk tab place man kita akan cari di sini non jadi jangan lakukan jika misalnya tidak biasa ya karena ini memang betul tidak ada tab-nya sama sekali alright very cool kemudian coba dulu font-nya ya karena font-nya di sini akan bergantung pada apa namanya ini ya tim color scheme-nya maka kita akan uncheck dulu dia pertama kali anda pergi color scheme color scheme font maka dia kita uncheck apply maka harusnya dia akan langsung pergi ke font default dari yang ada di sini gitu yang by default target brain mono saya tidak suka saya cari suka yang dalam mono kemudian di sini saya akan buat 15,5 kemudian untuk lane hack-nya itu 2,1 enable ligatourist itu selalu saya lakukan kemudian typography setting-nya saya akan ganti menjadi regular power bug font-nya saya akan buat di sini manual saja oke untuk bulwag-nya kita bergantung menjadi regular lagi ya apply oke ya kurang lebih seperti ini which is very cool harusnya dan ya nice kan coba kita cari dulu file nah ini karena dari tadi kita cuma menekan shift command O itu sangat tidak luar biasa sekali ya mari kita lihat dulu shift-shift atau tekan shift-shift itu biar supaya cepat ya cari di keymap atau anda bisa tekan command koma lagi untuk pergi langsung ke keymap-nya yang ada jadi ini dia cari untuk ini tekan yang disini dia akan record nanti apa yang kita tulisnya jadi sehingga anda bisa tekan shift command O maka disini akan ada go to file kita akan add keyboard shortcut untuk command P karena saya selalu menggunakan yang itu tekan oke kemudian remove yang sebelumnya disini saya akan remove juga yang namanya itu shift command O apply sehingga sekarang kita bisa cari dengan seperti ini saja this is very cool oke apa lagi ya oh iya disini ada beberapa plugin yang saya install ya seperti misalnya itu karena saya menggunakan Laravel biasa menggunakan Laravel idea idea ini dia no oh sorry harusnya kesini dia marketplace anda bisa install ini tapi ini tidak gratis ini fade ya harusnya anda bisa pertimbangkan itu juga cuman luar biasa juga kalau misalnya sering memakai blade ya install juga Laravel query-nya setelah itu dia akan minta restart ID-nya coba kita restart dan saya akan langsung mencontohkan kepada anda apa artinya kita menggunakan Laravel ID ini kemudian kebetulan ini karena project Laravel jadi kita bisa langsung praktekkan gitu baik jika anda perhatikan disini langsung muncul ya Laravel idea generate helper code jika anda bisa langsung tekan generate disini dia akan identifikasi ketika misalnya project ini Laravel gitu maka kalau misalnya ini tidak muncul itu jadi masalah cuman tidak masalah juga sebenarnya karena anda bisa pergi ke atas ada disini Laravel kemudian generate helper atau bisa tekan ship command dot kemudian generate helper code harusnya dia akan generate semuanya sehingga sekarang coba dulu kita membuka terminal oh iya disini masih ada breadcrumb ya coba dulu hilangkan breadcrumb tadi dengan tekan ship-ship lagi breadcrumb saya tidak suka itu by the way coba dulu kita cari yang di prepare ya ini hilangkan aja ini breadcrumb ini ya sehingga tidak ada lagi disitu dan harusnya sekarang misalnya jika kita buat dulu satu controller dan disini untuk membuka terminal saja itu harus tekan apa ini sangat tidak luar biasa sekali saya bisa menekan apa ya command T biasanya saya tekan atau control T jika anda menggunakan Windows coba dulu kita cari keymap lagi saya akan tekan disini keymap kemudian prepare saya akan cari dulu disini yang namanya itu terminal terminal bukan yang open terminal jangan sampai salah tapi yang ini dia kita akan tambah shortcutnya command T oke remove yang sudah-sudah dan saya akan remove juga ini oke seperti itu saja apply oke command T atau control T dan sekarang sudah bisa menggunakan command T ya itu yang saya sering lakukan saya akan buat disini dulu PHP artisan make a model yang namanya article misalnya kemudian saya akan butuh disini MFR migration factory resource controller ya kita butuh controllernya karena saya ingin menunjukkan kepada anda apa gunanya dari extension tadi ya article controller ya ini dia kemudian sekarang arusnya coba kita buat disini return view articles create misalnya seperti itu dan disini kita langsung buat itu return view articles index perhatikan jika misalnya kita buat cursornya disini akan ada disini bulb yang itu sebenarnya menunjukkan option kepada kita apakah kita ingin membuat view nya dan ketika anda tekan create view maka dia akan langsung pergi kesini untuk membuat view nya which is very cool dan sekarang misalnya saya akan kembali ke sana begitu juga saya akan lakukan untuk yang ini ya saya akan buat disini saya akan tekan cursor nya disini kemudian create view maka dia akan langsung membuat view nya disini tidak pasti kita buat secara manual dia sudah bisa which is very cool itu sebenarnya karena package level idea itu ya kalau misalnya itu tidak ada harusnya tidak akan bisa baik disini saya akan langsung mencontohkan ketika anda adalah Ria developer saya akan tekan yang namanya terminal karena disini saya tidak mempunyai project Ria sehingga saya akan lakukan disini composer require laravel breeze ya untuk yang namanya ya untuk Ria lah biar kita ada scaffolding nya paling tidak ya setelah itu saya akan lakukan php artisan breeze install yang namanya Ria saya akan enter baik jika sudah sekarang harusnya kita tidak akan melihat ini di browser pastinya cuma lagi untuk testing aja saya akan langsung cari disini yang namanya itu GS disini ada beberapa page ya kita anggap dulu dashboard inilah tunggu ya dia masih index disini jadi perhatikan coba dulu buka pada dashboard.jsx ini kita akan hapus semuanya ketika anda menggunakan VS Code anda biasa melakukan RFC ya untuk melakukan yang namanya scaffolding Ria nya namun ketika anda tekan itu tidak akan ada yang terjadi yang bisa anda lakukan RSC maka dia akan membuatkan seperti itu kurang lebih ya R, S, C, P juga dia akan membuatkan function dengan prop types kemudian jika anda tidak suka dengan seperti itu anda bisa tekan R, S, C aja ketika kita sudah bermain Ria harusnya kita akan install yang namanya Prettier sehingga anda bisa cari disini Prettier kemudian install jika sudah kita tekan apply disini kemudian tekan ok baik sekarang coba kita cari dulu Prettier disini ya ini dia sudah ada namun yang paling penting language and frameworks anda cari disini Prettier on promop itu ya ini adalah shortcut saya dari dulu ya ketika misalnya saya menggunakan PS Code juga saya menggunakan shortcut ini option command L jadi ini memang dari dulu jadi tidak bisa lagi digugat gitu loh saya juga sudah pernah memakai page wisdom ini dulu sekali jadi saya tidak bisa pergi dari sini sehingga di PS Code pun saya memakai ini gitu on save nya saya akan tekan karena ketika misalnya kita save nanti dia akan langsung memformat ketika ada disini Prettier harusnya seperti itu ya coba kita cari dulu Prettier ya ini dia coba kita install Prettier ya hanya sini aja yang kita butuhkan sebenarnya ya saya akan tekan ini dan kembali PHP Storm enter jika sudah sekarang kita bisa buat satu file di yang namanya itu kartel atau root project nya anda bisa tekan command row ke atas anda row ke kiri kemudian tekan ctrl n atau command n untuk buat file baru dan anda harusnya melihat disini beberapa file yang bisa kita buat itu menggunakan langsung ada extension nya lah bisa dibilang cuman disini kita akan langsung buat itu file aja yang itu namanya .prettier RC ya seperti itu kira-kira yang biasa anda lakukan disini ya lakukan tab width nya misalnya 4 kemudian apalagi trialing komanya kita buat di S6 kemudian bracket same line nya kita buat kaltika misalnya mungkin kan kita buat true kemudian bracket passing nya juga kita akan buat disini true kemudian itu apalagi single quote juga true ya GS single quote juga true karena saya sering menggunakan riak sehingga disini kita buat true aja seminyak saya buat juga true karena emang itu yang selalu saya lakukan sehingga sekarang jika misalnya kita buat mpx prettier write sorry harusnya seperti ini write resource JS dia akan format harusnya semuanya yang untuk JS kita yang ada disini sehingga yang tadinya harusnya memakai tab 2 harusnya sudah tab 4 disini jika misalnya iya harusnya la ruffle breeze ini akan membawa tab 4 harusnya by default ketika anda scaffolding misalnya riak dia akan tab 2 jadi jika dipretierkan dia akan menggunakan tab 4 tekan dulu pretier yang ada disini dan perhatikan ya ketika kita berpindah satu file disini tidak langsung dia apa namanya membuka filenya coba dulu kita cari disini open with single click di checklist aja biar supaya ketika kita buka composition JSON langsung terbuka dia pretier RC saya akan tekan disini yes untuk default project yang ini sehingga kita pergi ke dashboard dan coba dulu buat disini itu berantakan ya gak usah berantakan sih cuman disini kan tidak ada yang namanya parenthesis harusnya dia akan membukakan nanti ketika kita tekan ctrl S atau command S ya seperti itu kira-kira which is very cool ini yang kita mau dan pretier sudah bisa disini coba anda buka pretier nah saya tidak rekomendasikan anda menggunakan setting ini tapi ada beberapa yang menggunakan pretier untuk PHP juga anda bisa buat disini PHP anda bisa buat disini Vue karena jika anda menggunakan Vue maunya anda buat disini koma Vue koma PHP kebetulan saya memang tidak suka ya pretier ini saya lebih suka menggunakan itu GS Fixer kalau untuk memformat PHP jadi tidak menggunakan pretier tapi Vue harusnya iya apply oke this is very cool sudah oke disini harusnya untuk semuanya ya ya kurang lebih begitu lah settingannya jadi mungkin anda melihat agak clean itunya karena saya seperti ini gitu oke sekarang mungkin anda berpikir bagaimana dengan Vue ketika anda menggunakan VS Code arusnya sudah ada yang namanya Vue untuk extensionnya kalau menggunakan PHP Storm juga ada arusnya coba cari dia Vue ini dia install setelah itu restart IDE nya tidak semua orang suka Vue karena ada beberapa orang yang tidak datang dari Vue dan itu harus menghapal shortcutnya lagi tidak sangat luar biasa nah ketika dari start seperti ini dia akan langsung aktif yang itu bisa di non aktifkan di tools yang disini ada harusnya bacaannya itu Vue emulatornya hilangkan atau ya kurang lebih seperti itulah anda bisa hilangkan Vue emulatornya dengan di tool tadi sehingga Vue emulatornya tidak aktif lagi ketika anda aktifkan dia akan aktif sehingga kita bisa tekan yang namanya JJJJKKKKK misalnya ingin pergi ke kiri kita tekan H ingin pergi ke kanan kita tekan L misalnya ya seperti itulah kira-kira jadi ketika kita ingin select apa yang ada di dalam ini bisa dengan V itu visual mode kemudian kita tekan ke bawah atau ke sorry ke atas ataupun ke bawah dengan menekan JKJK kurang lebih seperti itu ketika ingin menghapusnya tekan D dan ketika misalnya ingin select lagi tekan seperti ini kira-kira seperti itu kira-kira seperti itu untuk menggunakan disini saya bukan ingin menutupi tentang bagaimana cara menggunakan Vim tapi yang jelasnya Vim kurang lebih seperti ini jadi anda bisa misalnya ganti ini misalnya C untuk change kemudian ketika misalnya anda ingin copy current line ini bisa dengan tekan Y oh sorry harusnya anda tekan ESC escape disini kemudian anda akan tekan disini itu Y kemudian tekan P untuk copy paste lah bisa dibilang seperti itu kemudian anda tekan yang namanya DD untuk hapus ya kurang lebih seperti itu ya P untuk paste kurang lebih seperti itu lah ya dan kemudian ketika misalnya kita hapus begini itu tidak akan bisa kecuali anda tekan D maka dia akan terhapus ketika anda ingin insert tekan I ketika misalnya anda buat disini RSC dan ya kurang lebih seperti itulah caranya jadi anda tidak akan bisa menekan apa-apa disini kecuali anda tekan I disini ya escape kemudian anda bisa pergi ke sana ke atas ke bawah ke kanan ke kanan tidak bisa ya karena tidak ada file nya jadi kurang lebih seperti itu tekan I untuk insert lah ya itu cuman masalah Vim aja jadi jika anda sering memakai Vim anda tahu apa yang harus anda lakukan sekarang alright harusnya untuk ini sudah oke lah jadi anda tidak perlu bertanya lagi tentang settingan saya kurang lebih seperti itu jadi kalau key map anda bisa juga setting dari sini ya ya dari sini anda dulu pilihkan kemudian anda simpan nantinya ketika di setting gitu nah ada kalanya ketika anda menggunakan Jetbrain misalnya webstorm itu yang saya lakukan sebenarnya ya itu bisa di import sebenarnya settingnya jadi pertama anda bisa manage ID setting kemudian export kemudian import settingnya ya nanti kalau misalnya ada yang mau saya juga kasih setting yang saya punya yang by default itu sudah ada cuman extreme sekali saya harus akui karena untuk menghapus file saja coba ini emulatornya saya tidak menganggap anda memakai vim jadi saya akan turn up dulu bahkan untuk mendelete ini untuk misalnya mendelete file ini saya bukan ctrl x ini bahkan tidak berfungsi saat ini memang berfungsi ya jadi jika misalnya coba saya buat sini resi saya buat sini lorem disini command l juga masih pergi ke kolom yang itu sebenarnya saya tidak suka lakukan gitu loh yang sering saya lakukan itu command l ini untuk duplikat line ini ya sama seperti vim tadi untuk pastilah bisa dibilang seperti itu jadi jika kalian memang mau nanti pinta aja jadi saya akan kasih alright saya rasa cukup untuk tutorial ini jika misalnya ada yang mau ditanya silahkan komen di bawah saja see you soon selamat menikmati